Apa itu organisasi agile atau agilitas organisasi, yaitu sebuah landscape organisasi modern yang beradaptasi tanpa batas, merespon dinamika secara cepat, tanpa merubah struktur inti organisasi. Nah, di dalam konteks organisasi agile, dikenal istilah manajemen perubahan, yaitu sistem tata kelola dan gaya kepemimpinan yang berorientasi terhadap perbaikan. Nah, Jekuispil di dalam bukunya Execution Strategy, beliau menjelaskan ada enam langkah keberhasilan manajemen perubahan. Yang pertama adalah eksekusi tiga jenis perubahan, perbaikan, kemudian pembaruan, dan inovasi. Perbaikan bertujuan untuk memperbaiki bisnis utama organisasi agar sesuai dengan konteks zaman. Sedangkan pembaruan bertujuan untuk memperbarui bisnis utama organisasi agar tetap relevan dengan konteks zaman. Sedangkan inovasi bertujuan untuk menemukan bisnis utama yang baru agar sesuai dengan konteks zaman saat ini, dan di kemudian hari. Langkah yang kedua adalah menolak keberpihakan. Salah satu problem organisasi modern saat ini adalah kita terlalu fokus perhatian kita terhadap hal-hal teknis, seperti sistem dan proses. Namun kita mengabaikan hal-hal non-teknis. Akibatnya apa terjadinya kegagalan dalam organisasi tersebut. Sehingga Jekwis memperingatkan kita bahwa seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, dia harus seimbang perhatiannya baik terhadap hal-hal teknis, maupun hal-hal non-teknis seperti budaya organisasi, perilaku organisasi, nilai-nilai yang tercipta, serta gaya kepemimpinan. Kemudian, langkah yang kedua ini juga menjelaskan tentang kontribusi dari SDM, terutama karyawan yang berada dalam struktur di bawah. Manajemen perubahan menginginkan agar setiap karyawan memberikan kontribusi terhadap organisasinya. Mereka diberikan ruang berekspresi untuk melahirkan sekaligus mengeksekusi gagasan-gagasannya sendiri tanpa harus meminta restu dari penguasa atau pimpinannya terlebih dahulu. Inilah yang oleh beberapa ahli manajer disebut sebagai pendekatan bottom-up, yaitu suatu pendekatan yang memberikan ruang yang cukup lebar terhadap setiap karyawan untuk berekspresi dan menawarkan ide dan gagasannya. Langkah yang ketiga agar kita berhasil dalam manajemen perubahan adalah disrapsi atau terdisrapsi. Apa maksudnya? Dalam konteks manajemen perubahan, kita harus pandai mengkorelasikan antara inovasi dan digitalisasi. Nah, problem kita selama ini adalah kita selalu memisahkan antara inovasi dan digitalisasi. Padahal, kedua-duanya harus disatukan. Inovasi yang berbasis digital. Mengapa ini penting? Karena menurut Jakwispil misalnya, inovasi yang berbasis digital akan menyumbangkan 90% tingkat keberhasilan sebuah organisasi. Kemudian, organisasi masa depan juga harus bertransformasi secara digital. Dahulu, kita ketahui bahwa organisasi menciptakan sebuah inovasi ada yang manual, ada yang digital. Namun, di era modern saat ini, organisasi harus merubah dari inovasi berbasis manual menuju inovasi berbasis digital. Yang keempat, langkah manajemen perubahan adalah penguatan sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Mulai dari proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan terukur dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak lagi mengenal sistem subjektif atau like-dislike, tetapi lebih mengedepankan kompetensi. Nah, dengan pola rekrutmen yang baik, harapannya adalah kita bisa menempatkan orang-orang yang terbaik ini sesuai dengan kompetensinya. Kalau SDM itu baik, kemudian ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya, maka performa organisasi tersebut akan meningkat. SDM yang unggul dan terampil itu mampu mengeksekusi semua strategi yang sudah kita daftar. Namun sebaliknya, SDM yang tidak unggul maka akan menjadi beban bagi organisasi tersebut. Nah, SDM yang unggul dan SDM yang terampil ini itu harus dilibatkan karena keterlibatan merupakan bahan bakar bagi kemajuan organisasi. Mereka diberikan ruang untuk berekspresi sekaligus diberikan tanggungjawab agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, langkah manajemen perubahan adalah strategi eksekusi adalah prioritas nomor satu. Tugas seorang manajer harus kita ketahui adalah mengeksekusi, bukan membuat strategi. Seorang pemimpin, dia harus mampu mengeksekusi apa yang ada di pikirannya. Dia harus mengoptimalkan waktu yang dimilikinya. Kemudian, dia harus memiliki kompetensi baik di bidang akademik, pengalaman, maupun di lapangan. Dia juga harus berani melakukan eksekusi terhadap seluruh strategi yang sudah dicanangkan meskipun taruhannya masa depan karirnya. Itulah pemimpin di era organisasi modern. Dan yang terakhir, langkah manajemen perubahan adalah 20% strategi, 80% eksekusi. Apa artinya? Semakin banyak eksekusi, maka semakin tinggi nilai manfaat yang tercipta. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kita mengetahui eksekusi yang efektif? Nah, menurut Jack Wiss, misalnya, beliau menyarankan agar seorang pemimpin itu mendengarkan keluhan dari setiap pelanggan. Mereka harus menginterview pelanggan, tanya kebutuhannya, apa harapannya. Dan dengan mengetahui kemauan dari pelanggan, maka seorang pemimpin dapat merumuskan langkah-langkah eksekusi yang tepat. Dan yang terakhir, manfaat dari eksekusi adalah penciptaan nilai. Bagaimana penciptaan nilai agar dia bermanfaat khusus untuk pelanggan? Ada dua caranya. Yang pertama adalah standarisasi sistem, optimalisasi sistem, jika perlu digitalisasi sistem, yang kedua, perkuat disiplin dalam bekerja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.